Anda kembali menyaksikan kabar petang Pembersa kembali ke Bang Deni. Bang Deni pertanyaan menggantung tadi, apakah nanti besok dalam pemeriksaan Menteri ada kejutan yang bisa terjadi? Karena kalau kita lihat nih Mahkamah Konstitusi sedang berupaya untuk mengembalikan marwahnya. Kemungkinan yang bisa terjadi ini apa Bang? Apakah pemilu ulang atau ada hal lain yang bisa terjadi? Sebelum pertanyaannya seperti itu, kita lihat kualitas Pak Bobot daripada keterangan, daripada para menteri yang besok hadir. Jadi tidak mungkin Mahkamah menghadirkan pejabat pada level anggota kabinet. Artinya satu level di bawah presiden dan rakyat presiden kalau itu tidak penting. Dan di bawah sorotan tatapan sejarah rakyat Indonesia melihat, kita menyimak dalam beberapa hari ini secara-secara langsung peradilan di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi seteknis apapun dia, dia punya beban pembuktian. Jangan lupa hari Senin sampai besok ini hari Jumat. Itu adalah masa-masa pembuktian dari para pihak dan Mahkamah sengaja mengelokasikan waktu besok untuk para menteri. Tentu bukan hal yang simple, bukan hal yang sederhana. Jangan dianggap hanya persoalan-persoalan kecil, teknis. Ini sangat substantif bagi Mahkamah untuk menjawab dan merumuskan putusan atas daya-daya permohonan dan sanggahan-sanggahan yang dilakukan oleh para pihak, termasuk permohonan pihak berkaitan dan lain-lain. Bagaimana prosedur penyaluran bantuan sosial? Apakah waktu yang berdepetan, berhimpitan dengan masa filtras itu satu hal yang wajar? Ataukah ada memang faktor electoral fraud, kecurangan di sana? Bagaimana apakah anggarannya memang sesuai dengan alokasi yang disetujui dengan DPR? Ataukah memang ada anggaran-anggaran lahir di luar persetujuan dari kementerian, lembaga yang kemudian dialokasikan, dipindahkan, dan seterusnya. Termasuk apakah memang pemberian itu kepada pihak-pihak yang memang berhak atau misalnya ada pendapat, ada argumen, ada sinya, apa, argumentasi yang mengatakan itu diberikan kepada daerah-daerah yang tujuannya rektoral menguntungkan pasangan calon. Semua itu kan bukan hal-hal teknis, tapi itu hal-hal yang substantif dan kalau kemudian jawabannya tidak ada masalah soalnya, maka permohonan 01 dan 03 akan ditolak. Tapi kalau ada persoalan dan muncul dalam persidakan besok, maka potensi permohonan 01 dan 03 bisa dikabulkan. karena kalau benar-benar atau sebaliknya tidak benar, penyaluran itu ternyata ada maksud elektoralnya, disalah gunakan anggarannya, maka itu memang menjadi tidak fair dari kacamata keadilan pemilu. Lagi-lagi ini akan terjawab besok dalam persidangan, itu pentingnya sejarah akan mencatat, karena dalam sependek ingatan saya belum pernah ya, ada pejabat pada level kementerian, itu diundang dalam sidang mahkamah konstitusi untuk sengketa Pilpres. Pernah ada pemikiran mengundang mendagri, tapi seingat saya tidak terjadi. Jadi ini dalam ingatan saya, ini sejarah baru ya, empat menteri pada level Menko 2, itu kemudian diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mahkamah. Dan memang mahkamah memberikan garis tegas ya, kalau yang mengajukan pertanyaan hanya mereka, itu untuk menegaskan bahwa ini adalah bagian daripada independensi, prinsip independence of the judiciary dari mahkamah untuk tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk permohonan-pemohon yang secara resmi meminta, tapi mereka katakan ditolak. Pada sisi yang lain, dipanggilnya para menteri ini, yang sebenarnya sejalan dengan permohonan 01 dan 03, menunjukkan mahkamah juga melihat sisi kualitatif. Jadi lagi-lagi perdebatan kuantitatif dan kualitatif itu menurut saya disudahi saja. Semua kemudian mencari keadilan Pilpres, mencari electoral justice-nya dijawab dengan membuktikan masing-masing dalil dengan sungguh-sungguh. Karena waktu pembuktian ini sangat pendek, masing-masing hanya satu hari, sehingga tidak mungkin hanya dengan pendekatan kuantitatif saja. Tidak, apalagi dengan selisih suara 50 juta, tidak mungkin. Kami punya satu sengketa pilek yang selisihnya hanya beberapa ribu, itu mengumpulkan CHC, D-HC dibandingkan saja butuh waktu berminggu-minggu. Ini selisihnya 50 juta, tidak mungkin kalau hanya kuantitatif dengan hanya selisih suara. Tentu memerlukan pendekatan-pendekatan yang lebih sustantif, pendekatan-pendekatan mahkamah sebagai the guardian of the constitution, bukan kalkulational court, bukan kerajalan hitung-berhitung. Dan inilah yang kelihatannya ingin ditegaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi, lewat pemanggilan para menteri ini. Pada sisi yang lain, hari ini ada permintaan dari para civil society, yang diajukan ke Mahkamah untuk juga mempertimbangkan, bahkan memanggil Presiden Jokowi Dodo sendiri. Karena memang dalam pandangan pendapat saya, salah satu persoalan ini di tadi, bangat ini ditaruh, Pak Diasu, silahkan, Jusi, lalui, KW-KW Presiden Jokowi, dan menurut saya, kalau kita melihat, kalau memang Mahkamah ingin melihat, apakah persoalan dengan berkawasan sosial, maka yang bisa menjawab isu ini, Bapak-Bapak kita bergantian, bicaranya, Bang Denny Indrayana, mohon maaf bisa ditanggungkan, Prof. Diasu, silahkan Prof. Diasu, sekarang giliran Prof. Diasu, bang Denny, bang Bapak kita secara bergiliran, bicara di layan, agar pemirsa bisa mendengar secara jelas, Prof. Diasu, bagian mana yang Anda maksudkan di intervensi? Silahkan Prof. Diasu, Jadi, kalau menurut saya, akademisi itu tidak boleh, misalnya, mendesak pengadilan itu, oh, pengadilan harus bergini-begini, kenapa nggak menjadi tim sukses saya sekalian? Ya kan? Jadi, ini saya tahu kita ngerti lah akademisi itu, dia berada di pihak politik yang mana, ya kan? Gendrif politik yang mana. Jadi, itu mongkosan itu, saya ngerti kok, saya paham, saya ini kenal dengan pengurus terbentara di UI, di Gajah Mada, ini orang-orang punya aliran politik yang setara dengan 0103, ya kan? Dan itu perjuangan politik. Jadi, kalau mau berjuangan secara politik, datang ke mahkamah, minta sebagai saksiasi. Jangan sama akademisi yang seperti membuat institusi. Saya juga mengadal. Kita sedang bicara substansi atau pribadi-pribadi di Dibiuan? Itu salah itu. Kalau berpikir seperti kita, kalau bicara pribadi-pribadi, ya nggak perlu di sini. Ya, saya tolis. Nah, habis di Dibiuan-Dibiuan, orang diserkumpul protes. Itu nggak benar. Kalau mau protes itu, dibunderan UI. Kita masuk ke substansi, bukan di asurun. Jadi, saya, ya, saya lagi substansinya, besok kita dengar, ya kan? Besok kita dengar, jangan berasumsi, dengan mahkamah mendengar, mahkamah akan mengabulkan putusan ini. Itu asumsi yang menurut saya prematur ya. Dan kemudian nggak bisa begitu. Prof, tapi tim 02 ini merasa ada kekhawatiran nggak dengan dipanggilnya empat menteri ini? Atau sebetulnya meyakini bahwa Daniel dari mausaha tim 03 bisa terbantahkan? Saya tidak bisa bicara, karena saya, saya tidak dalam struktur, tidak dalam struktur tim 02. Tapi kalau saya lihat, ini persoalan, persoalan mekanisme yang, apa, rasional aja. Yang kan dia datang, dia pengen tahu. Supaya ketika mahkamah mengambil putusan, mahkamah bisa bicara, ini bahasa sih terdiri dari ini-ini, prosesnya begini, kenapa dilakukan bulan Januari-Februari? Kira-kira itu aja, lebih nggak kurang. Bukan berarti memanggil menteri kemudian untuk membuktikan dalil, apa kualitasi-kualitatif? Berpikirnya tidak seperti itu. Jadi saya kira, saya menghargai, menghormati betul, kemudian MK1 memanggil menteri untuk mendengarkan. Menteri ini bukan takti, tidak disumpah dia. Dia namanya et informandum, memberi keterangan. Jadi kita, kalau saya pribadi, sangat menghargai. Sangat menghargai, walaupun kita bertanya juga, relevasinya apa? Tetapi daripada dituding mahkamah, mahkamah ini tidak memberikan jalan keadilan, tapi bagus mahkamah menghadirkan sekalian. Ya kan ada buruk juga, masalah TNI, ada Menteri Keuangan. Saya, catatan saya, saya hargai ini. Baik, Bang Dini Indrayana, silahkan Bang Dini Indrayana, karena durasi kita terbatas 1 menit. Bung Dini Indrayana. Singkat saja Bang. Ya, ya, jadi memang, tentu kita menghargai mahkamah konstitusi ya, karena memang, doa diri yang selalu disebut, beban pembuangan ada pada pemohon itu, urusan terdata. Ini adalah peradilan elektoral, peradilan pemilu, dan bahwasannya kemudian mau disebut keterangan, mau disebut saksi, mau disebut ahli, yang jelas, mengkamah melakukan pemeriksaan dalam pesat pembuktian. Jadi, ini adalah proses yang penting, bukan hanya proses-proses teknis, prosedural yang sering dijadikan dasar, untuk mengalihkan ini, atau mengarahkan hanya pada angka-angka. Kita sedang menggali keadilan pemilu, elektoral justice yang sesungguhnya, karena memang angka itu penting, menang itu penting, tapi bagaimana angka itu diperoleh, dan apakah kemenangan itu dengan cara curang, juga tidak boleh dibiarkan. Karena secara konstitusi, postulat sederhananya adalah, yang curang tidak boleh menang. Oke, baik, tentu nanti kita nantikan bagaimana jalannya persidangan, untuk empat menteri yang akan berlangsung besok. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya, Bang Denny dan juga Prof. Asrun. Selamat petang.